Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini sobat ribu netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung silahkan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Pada video kali ini kita akan membahas tentang ajang turnamen BWF World Tour Finals 2022 Ajang turnamen ini menjadi salah satu turnamen yang paling ditunggu oleh para pemain bintang dunia BWF World Tour Finals merupakan rangkaian akhir turnamen tour BWF selama satu tahun digelar Pada tahun 2021, BWF World Tour Finals 2021 sempat diselenggarakan di Bali, Indonesia Namun pada tahun ini turnamen tersebut akan diselenggarakan di Guangzhou, China Turnamen ini merupakan salah satu turnamen bergensi Mengingat hanya akan ada 8 wakil saja dari setiap masing-masing pemain yang menduduki peringkat 8 besar ranking BWF World Tour Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup banyak mengirimkan wakilnya di ajang tersebut Hal ini berdasarkan catatan peringkat yang dikutip dari laman resmi BWF berdasarkan peringkat 8 besar Namun ada salah satu wakil Indonesia yang posisinya saat ini terancam tidak mendapatkan tiket BWF World Tour Finals 2022 Dia adalah pasangan gandra putri muda Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Perlu diketahui tak semua atlet bisa tampil, lantaran hanya bisa diikuti oleh pebulu tangkis yang hanya menghuni ranking 8 besar Mau tak mau para pebulu tangkis wajib mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya baik dari ajang level BWF Super 100 hingga 1000 Sementara itu, batalnya ajang China Open dan Fouzou China Open Membuat Hilo Open dan Australian Open jadi dua turnamen terakhir sebelum perhitungan poin final menuju BWF World Tour Finals 2022 Beberapa pebulu tangkis sudah resmi menyimpan satu tiket untuk tampil di ajang bergensi tersebut Namun beberapa di antaranya masih harus berjuang demi mengamankan ranking 8 besar Salah satunya ialah ganda putri Indonesia yang belum lama ini dipasangkan yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Meski mampu tampil fenomenal saat baru dipasangkan di awal tahun 2022, namun Apriani Fadia masih belum berada di posisi aman Kelolosan Apriani Fadia harus ditentukan lewat beberapa syarat Termasuk nasibnya ada di tangan ganda putri Malaysia yang juga tengah berjuang untuk ajang ini Hmm, nasibnya ada di tangan ganda putri Malaysia? Hal ini diketahui dari update ranking Restu Guangzhou 2022 yang diunggah oleh akun Twitter Badminton Talk Di Twitter pada minggu 30 Oktober 2022, pasca semifinal Friends Open 2022 Dalam unggahannya, Badminton Talk memberikan update di sektor ganda putri Dimana ada dua syarat untuk Apriani Fadia bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2022 Pertama ialah, pasangan ganda putri Malaysia Vivian Ho Lim Siu Sin Akan lolos jika dan hanya mereka tidak mundur dari Hilo Open atau Australia Open 2022 Di sisi lain, Apriani Fadia akan lolos jika hanya ganda putri Malaysia Ho Lim mundur dari Hilo Open dan Australia Open Saat ini Apriani Fadia turun satu peringkat pasca kalah di babak awal Friends Open 2022 Pasangan Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 dengan 54.400 poin di ranking BWF World Tour Finals 2022 Hmm, semoga tetap bisa lolos ya Apriani Fadia